Intro Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda merupakan momentum bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Desakan kondisi bangsa yang tidak stabil membuat para pemuda terdorong untuk berjuang mengangkat martabat Indonesia dari belenggu penjajah. Peristiwa ini merupakan bukti konkret nasionalisme yang terwujud melalui pernyataan ikrar persatuan menuju Indonesia yang merdeka. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Pemirsa Peristiwa Sumpah Pemuda dimulai ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat merasakan adanya penindasan di tanah airnya sendiri dan membuat kehidupan bangsa Indonesia menderita. Berbagai macam bentuk perlawanan telah dilakukan oleh rakyat Indonesia namun masih gagal memukul mundur tentara Belanda pergi dari tanah air akibat perlawanan yang masih bersifat ke daerahan. Hingga muncul politik etis dari pemerintah Belanda untuk memberikan pendidikan pada kaum pribumi guna kepentingan permintaan karyawan berpendidikan. Politik etis ini pada akhirnya memberikan dampak yang besar salah satunya kemunculan golongan terpelajar dan para intelektual yang menjadi pelopor nasionalisme bangsa. Golongan ini kemudian bergerak mendirikan sejumlah organisasi sebagai media perjuangan. Pada mulanya organisasi ini hanya bersifat ke daerahan dan mengutamakan ikatan sesama pelajar sedaerah seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, dan lainnya. Semangat para pemuda ini kemudian melahirkan kesadaran akan pentingnya mempersatukan organisasi pemuda di Indonesia. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Setelah Kongres Pemuda I selesai beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah dua tahun para pemuda yang dimotori Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada bulan Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Mersaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Sarifudin, Pembantu I, Johan Mohamad Jai, Pembantu II, Erkat Ya Sungkana, Pembantu III, RC El Senduk, Pembantu IV, Yohanes Lemena, dan Pembantu V, Muhammad Royani Suud. Atas inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Kongres Pemuda II dilangsungkan selama dua hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam tiga kali rapat. Masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 di gedung KJB Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan Urayan Mohamad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Osjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pemijara, Purnomo Wulan dan Sarmini Mangun Sarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di gedung Indonesia se-Klub Gebau Kramat pada tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober 1928. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengumumkakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri merupakan hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum Kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya wagi Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta Kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil Kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemirsa, peristiwa sumpah pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia selanjutnya. Dari Mahda Ahdian dalam Gelobang Semangat Sumpah Pemuda Tahun 2021 menjelaskan, masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, meskipun terdiri atas seribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman, melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku, ras, dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosa kata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosa katanya. Sumpah Pemuda hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan dan bukan untuk memecah serta menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Pemuda hendaknya dijadikan oleh kata dari bahasa-bahasa daerah